Bentrok para pendekar jilid sembilan. Perubahan bukasan ceng. Sudah dua tahun, mungkin belum genap dua tahun, belum pernah simbi kun bisa tidur senyenyak ini. Kereta itu bergoncang di jalan raya yang tidak rata. Dia tidur meringkuk mirip porok, porok yang lelap dalam ayunan. Maka waktu ia siuman, hampir melupakan semua duka dan lela, derita sengsara yang dialaminya selama ini. Tidur lelap yang menenteramkan adalah obat mujarab bagi seorang yang sedang diliputi kesedihan yang berkeranjangan. Waktu ia membuka mata, cahaya mentari di musim rontok terasa hangat, bayang-bayang pohon berkelebat di jendela. Seng kusir sedang mengayun cemeti sambil berdendang lagu gembala yang amat disukainya sejak kecil, di mana waktu kecil ia menjadi penggembala sapi di kampung halaman, suara cemeti yang memecah kesunyian pagi, seolah menjadi irama yang mengasihkan, membakar semangat hidup seorang kusir yang lagi menempuh perjalanan jauh. Sepanjang hidup ini, Simbikun tidak pernah membayangkan, seorang yang dipandang rendah dan hina, wajah yang tidak simpatik, ternyata sudi melakukan perbuatan yang berbahaya, Hanya seorang yang punya jiwa agung saja orang yang mau menolong jiwanya dari dera bahaya tanpa memikirkan imbalan dan tanpa tujuan yang munafik. Aku ini orang tidak berguna, tapi aku punya tiga anak, aku menolongmu demi anak-anakku itu, sepanjang hidupku ini, apa salahnya aku melakukan kerja bakti yang patut membanggakan harkat dan harga diriku, Simbikun mengerti perasaannya, menyelami cita-citanya. Walau dirinya tidak punya anak, tapi dia menyelami seorang yang jadi ayah bunda, yang penuh kasih sayang terhadap putera-putrinya. Peduli dia orang biasa, dari kalangan papa sekalipun, yang dipandang rendah dan hina, namun apa yang dia lakukan sungguh agung, sungguh terpuji. Sebaliknya orang-orang yang suka mengagulkan diri sebagai pendekar, seringkali melupakan nilai-nilai luhur perasaanan suci ini. Maka bayangan Siau Capetlong merasuk dalam sanubarinya. Siau Capetlong juga pernah menolong dirinya, tanpa imbalan, tanpa tujuan, tanpa pamrih. Waktu itu Siau Capetlong masih jejaka pulos, bersih dan jenaka. Entah sekarang, remuk redam hati ini merindukannya. Seorang kenapa mendadak bisa berubah menjadi menakutkan. Apa benar kekuatan uang dapat mengatasi semua pengaruh ibijis? Kereta mendadak berhenti, baru saja Simbi kun berduduk, dari luar berkumandang ketukan pintu. Petosam membuka pintu seraya berkata, Kurah Saka sudah bangun, satu hari satu malam kita menempuh perjalanan, Seng Kusir memang kelihatan mengantuk dan letih, perjalanan panjang memang melelahkan. Pelarian memang selalu membuat orang sengsara dan terasa panjang. Terima kasih, ucap Simbi kun dengan haru, kecuali ucapan terima kasih, Hakikatnya tak mampu ia mengucapkan kata-kata lain untuk menghibur diri. Petosam meliriknya dua kali lalu menunduk pula, sikapnya seperti ragu-ragu dan curiga. Akhirnya ia mengangkat kepala dan berkata, Aku harus segera pulang merawat anak-anak. Aku hanya bisa mengantar kau sampai di sini, di sini tempat apa? Tanya Simbi kun bingung. Wajah peklosam yang berkeriput jelek itu mengunjuk mime aneh, sorot macunan dingin, Aku tahu kau pernah datang ke tempat ini, kenapa tidak kau turun dan melihat sendiri Simbi kun membetulkan letak sanggulnya, perlahan beranjak turun, berdiri di bawah sinar matahari. Kahaya mentarita rasa hangat, tapi sekujur badannya mendadak menjadi kaku dingin. Di antara popohonan dan rindang berjajar dan berbaris di sana, di bawah terik matahari, di sana berdiri sebuah perkampungan, dari kejauhan mirip sebuah pembangunan istana dalam dongeng. Sudah tentu ia pernah datang ke tempat ini. Karena tempat ini sebetulnya adalah rumahnya. Rumah yang pasti membuat siapa saja yang melihat ingin tinggal dan memilikinya. Buka Sanceng Di Buka Sanceng ada sepasang pendekar muda, pendekar muda lagi ganteng yang dihormati dan diagulkan insan persilatan, dan seorang perempuan yang cantik, Ayu Rupawan, mereka adalah sepasang suami istri yang menjadi panutan dan dambaan banyak orang. Tapi sekarang, terbayang olehnya hari-hari bahagia yang dahulu dirasakan di perkampungan ini. Sepanjang hidupnya dulu, walau kadang terasa kesepian, namun bebas, agung dan dihormati orang. Lian Siapik bukan suami yang diangan-angkankan, tapi sepak terjangnya, perhatiannya, rasa hormatnya, sepanjang hidupnya ini tak pernah menjadi perbincangan orang lain. Dirinya mungkin menjadi yang terpenting dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah melupakan dirinya, dan tak mungkin mengabaikan apalagi meninggalkan dirinya. Kenyataan justru dirinya yang meninggalkan dia, membuang segala miliknya, hanya karena seorang. Xiao Capit Long perasaan hatinya terhadap si dia, mirip lembaran sejarah yang ditulis dengan tinta merah. Keangkeran wibawa dan rasa egoisnya seluruhnya dihanguskan menjadi abu. Apalagi perasaan nan indah dan mengejolak itu, apakah benar cukup berharga untuk dikorbankan? Apa benar selama ini tak mampu dikendalikan dan bertahan lama? Air matu Simbi kun berderai tak terbendung lagi. Tangannya terangkat membetulkan sanggul kepala yang ditiup angin, perlahan ia menyek air matu dengan lengan baju, angin hari ini besar sekali, angin tidak kencang, tapi di relung hatinya timbul hembusan angin yang mengejolak, membuat perasaannya tidak tenang, seperti ombak lautan yang berdebur menghantam karang. Bagaimanapun masa lalu sudah lewat, peduli apa yang pernah ia lakukan benar atau salah, ia lakukan sendiri dengan sukarlah. Maka ia tidak menyesal, juga tidak pernah menggerundal. Hidup senang atau sengsara pernah dirasakan, semua itu tanpa penyesalan. Peklosan berdiri di belakangnya, tidak melihat rona wajahnya, terdengar orang sedang menarik napas panjang, berkata penuh nada gegetun, bukasan ceng memang sesuai dengan nama besarnya. Sudah puluhan tahun aku menjadi kusir kereta, laksaan li perjalanan pernah ku tempuh, belum pernah aku datang ke tempat seindah ini, perkampungan ini memang indah permai, kata Simbi kun menahan air mata. Sayang perkampungan ini kini sudah bukan miliku, aku sudah tiada hubungan apa-apa dengan tempat ini. Aku sudah bukan majikan perempuan tempat ini, tiada muka aku kembali lagi ke sini. Isi hatinya jelas takkan diucapkan kepada Peklosan. Sekarang dia tidak ingin membuat orang repot, tidak ingin menjadi beban orang lain. Ia insaf mulai hari ini harus berusaha hidup sendiri, sekali-kali tak boleh menjadi benalu hidup orang lain. Diam-diam ia berkeputusan, tekatnya sudah bulat. Air mata juga sudah kering. Ketika Simbi kun berpaling lagi, wajahnya sudah dihiasi senyunan menawan, terima kasih, kau telah mengantarku sampai di sini, terima kasih, kau telah menolongku, kembali Peklosan menampilkan mime aneh, aku sudah bilang, tak perlu berterima kasih, budi kebaikanmu terhadapku suatu hari pasti akan ku balas, tidak perlu, aku menolongmu bukan ingin minta imbalan, mengawasi wajah orang yang buruk, timbul pula gejolak perasaan hati Simbi kun, tak tahan hampir ia berlutut dan memeluknya, biar orang tahu betapa besar rasa terima kasih dirinya. Tapi hal itu pantang ia lakukan, dia seorang rupawan, dahulu demikian, selanjutnya harus tetap rupawan. Kecuali kepada siya ucapin long, selama ini belum pernah ia melakukan perbuatan yang melanggar tata susila. Maka ia hanya tertawa-tawa, katanya lembut, titik salamku kepada bini dan anak-anakmu, aku yakin mereka kelak akan menjadi manusia yang luar biasa, karena mereka panutan seperti dirimu. Sesaat Pek Losam masih mengawasi wajahnya, tiba-tiba ia membalik badan dan berlari ke kereta, terus pecutnya menggelegar, keretanya dilarikan kencang tak menoleh lagi. Betapapun Pek Losam adalah laki-laki yang punya perasaan, tak berani tadi ia beraduk pandang, hatinya terharu dan menyesal tak mampu berbuat lebih banyak lagi. Dari kejauhan ia berteriak, jagalah dirimu sendiri, hati-hati, zaman ini banyak orang jahat, kereta itu sudah pergi jauh. Roda dan tapa kuda yang berlari kencang meninggalkan kepulan debu yang memajang di belakang. Dengan nanar simbi kun mengawasi bayangan yang makin menjauh, entah kenapa mendadak hatinya dirasuki perasaan takut yang aneh, takut yang ia sendiri tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan sebab-musabapnya. Bukan seluruhnya karena kesepian, tapi rasa sabatangkara yang mengejolak dalam relung yang paling dalam, tanpa bantuan dan keputusasaan. Tiba-tiba ia menyadari sepanjang hidupnya ini ternyata dirinya tak pernah mandiri. Sejak kecil ia hidup dalam dibimbing ayah bunda, setelah menikah ikut suami, lalu bertemu dan mengikuti siya ucapet long. Sudah dua tahun ia tidak berjumpa dengan siya ucapet long, tapi relung hatinya masih terus memikirkan dia, ia hidup demi dia, hidup dengan penuh harapan. Apalagi sudah dua tahun ini tiada orang merawat hidupnya, seorang perempuan rupawan memangnya tiada yang teguh, menyendiri, memangnya pantas ia hidup memperoleh perawatan dan bimbingan orang lain. Sekarang mendadak ia merasa dirinya terpencil. Siya ucapet long sudah mati, Lian Siapik juga sudah meninggal, kedua orang yang menjadi dambaan hatinya sudah tiada, kini hatinya sudah beku. Cahaya matahari benderang, perasaan hatinya malah dingin, dia merasa dirinya ingin mati saja. Tapi biarpun mati, jangan mati di tempat ini. Jangan jenazahnya dikebumikan oleh Lian Siapik. Padahal dua tahun ini ia tidak pernah mendengar beritanya. Memangnya dia sudah tenggelam dalam keputusasaan. Simbi kun tak mau memikirkannya lagi, tapi tidak mungkin tidak memikirkannya. Akhirnya ia berkeputusan untuk meninggalkan tempat ini, tempat yang banyak meninggalkan kenangan indah masa lalu. Tapi waktu kakinya bergerak, ia melihat dua orang berpakaian hijau keluar dari pintu besar berukir kuno. Bergegas ia menyingkir dan bersembunyi di belakang pohon, ia tidak ingin ada orang di sini tahu bahwa dirinya telah pulang. Banyak orang di sini mengenal dirinya, mungkin mereka terheran-heran, kenapa majikan perempuan rumah ini telah lama pergi dan tak pernah kembali lagi. Langkah kedua orang itu makin dekat, mereka bercakap dengan riang, tertawa senang dan saling goda, dengan langkah cepat mereka memasuki bidang rimbun di tengah pepohonan yang lebat. Dari dandanannya, jelas mereka adalah kacung atau pelayan dari bukasan seng, dahulu para pelayan di perkampungan ini tiada yang berani sebebas itu bicara dan mondar mandir, keluar masuk senaknya. Apalagi raut muka mereka terasa asing bagi Simbi kun. Perubahan yang terjadi selama dua tahun sungguh luar biasa, tiap orang berubah, apa yang terjadi di sini semua sudah berubah. Bagaimana dengan Lian Siapik? Awalnya Simbi kun berpendapat suaminya itu mirip batu cadas di belakang perkampungan yang menjulang tinggi ke angkasa, keras, tua dan bangkotan, selamanya tidak akan berubah. Suara tawa mereka makin dekat, dua orang ini saling rangkul pun tak mendatangi, yang di sebelah kanan bermuka hitam, usianya lebih tua, temannya lebih putih, usia lebih muda, mukanya malah mirip nona yang mulai menanjak dewasa. Mereka juga melihat Simbi kun yang berada di belakang pohon. Sebab ia merasa tak perlu bersembunyi atau menyingkir. Dengan bengong mereka mengawasi, biji matanya seperti hampir melotot keluar, siapapun kalau mendadak berhadapan dengan perempuan cantik seperti Simbi kun, pasti akan menampilkan mimik seaneh itu. Tapi para pelayan bukasan ceng mestinya dikecualikan. Yang berusia lebih tua bermuka hitam mendadak menyingkir tawa lebar, bertanya dengan ada menggoda, kau datang ke sini mau apa, mencari orang? Atau mencari kami Simbi kun berusaha mengendalikan amarahnya, dahulu ia tidak akan mengizinkan orang-orang bangor seperti ini tinggal di bukasan ceng, tapi sekarang ia sudah tiada hak dan kuasa untuk mencampuri urusan di sini. Dengan menundukan kepala ia berpikir untuk menyingkir saja. Ternyata pemuda itu makin berani, katanya, Hi, aku bernama si Hitam, dia bernama si Putih, kami sedang ingin membeli arak, mumpung kau datang, kenapa tidak menemani kami berdua minum dua cawan Simbi kun menarik muka, katanya dingin, apakah Lian Cheng Chu kalian tidak pernah memberitahu peraturan di perkampungan ini apa Lian Cheng Chu? Peraturan apa seru si Hitam melotot? Oh, aku tahu, seru si Putih, yang Lian Maksud tentu Lian Cheng Chu pemilik perkampungan ini yang dulu, dia bernama Lian Siatik, Cheng Chu yang dulu, seperti tendalam perasaan Simbi kun. Apakah dia sekarang bukan Cheng Chu perkampungan ini? Tanyanya. Sudah lama bukan, sahut si Hitam? Sudah satu tahun lalu tempat ini dijual kepada orang lain, si Putih menjelaskan. Rasa dingin di tubuh Simbi kun mengendap sampai di ujung kaki. Buka San Cheng adalah warisan leluhur keluarga Lian, seperti juga keluarga si Lian, perkampungan ini adalah milik Lian Siatik yang paling dibanggakan, paling disayang. Untuk mempertahankan keberadaan perkampungan ini, dia sudah berusaha berjuang keras supaya sejarah keberadaannya tidak punah. Bagaimana mungkin warisan leluhurnya sekarang dijual kepada orang? Kurasa tidak mungkin, Desi Simbi kun sambil menggenggam tangan, dia takkan berbuat demikian bodoh, si Hitam tertawa, konon karena bangkrut, Lian Kong Chu itu terpaksa menjual harta miliknya ini, jangan heran, manusia kan bisa berubah, ya, kabarnya berubah karena seorang perempuan, timbrung si Putih, maka dia menjadi setan arak dan raja judi. Akhirnya celana pun digadaikan, malah punya hutang segudang banyaknya, terpaksa apa boleh buat, perkampungan ini pun dijualnya, hancur hati Simbi kun, luluh lantak kondisinya sekarang, hampir ia tak kuasa bertahan lebih lama lagi. Tak pernah terbayang dalam benaknya, karena dirinya lah Lian Siapik hancur, karena dirinya lah Lian Siapik bangkrut. Si Hitam masih terus tertawa, pemilik perkampungan kita yang sekarang si Siao. Siao Cheng Chu kita yang satu ini, wah betul-betul luar biasa, selaksa perempuan pun jangan harap bisa membuatnya runtuh, marga Siao. Cheng Chu kalian yang sekarang bermarga Siao mendadak Simbi kun berteriak, siapa namanya si Hitam membusungkan dada, katanya pungah, Siao Capit Long, yaitu orang yang paling kaya, paling, Simbi kun tidak mendengar apa yang diucapkan si Hitam selanjutnya, mendadak matanya gelap, orangnya pun jatuh semaput perkampungan ini amat besar, luas dan marak. Mengawasi wuungan dan lancip tinggi, Hang Si Nio menghela nafas, rumah seperti ini, kau punya berapa tidak banyak, sahut Siao Capit Long, tapi yang lebih besar dari perkampungan ini ada beberapa, Hang Si Nio menggigit bibir, kalau aku jadi pimpin, akan ku cari rumah yang paling besar untuk bersembunyi di sana, ya, mungkin sekali, rumahmu yang paling gede berada di mana tak jauh dari sini, kalau tidak salah bukasan Cheng tak jauh dari sini, sorot metus Siao Capit Long menampilkan rasa sedih, bukasan Cheng sekarang sudah menjadi milikku, ruang kembang, ruang utama tetap dan persis keadaan semula, tidak berubah karena memang tidak dirubah. Beberapa pot bunga di atas meja bertambah banyak, terutama pot kembang seruni berwarna biru itu, jenis yang paling langka, adalah pemberian Tiojia dari Kei Hong. Segala sesuatunya, entah bangunan, pohon, kembang atau berbatuan, semuanya dirawat dan dijaga keasliannya, semua tetap dalam keadaan utuh seperti semula. Entah orangnya. Air metus Sindi kun membasahi selebar mukanya. Sesungguhnya ia tidak ingin pulang, kembali ke tempat ini, sayang waktu ia siuman dari pingsan, ia dapati dirinya berada di tempat lama, tempat dahulu ia tinggal. Cahaya matahari menjelang senja menyorot masuk menyinari kursi merah itu. Itulah kursi di mana Lian Siapik suka duduk kalau ia melayani para tamunya, kelihatan kursi itu masih baru. Kursi takkan pernah menjadi tua karena kursi benda mati, tak punya pikiran, tak punya perasaan, tapi bagaimana dengan orang yang sering duduk di kursi itu? Orangnya sudah gugur, dialah yang membuatnya gugur. Rumah atau keluarga ini juga gugur di tangannya. Karena Siau Capetlong, hampir seluruhnya hancur karenanya. Tapi Siau Capetlong tidak hancur. Siau Chengcu adalah laki-laki jempol, mestinya rumah ini milik Lian Siapik dan dirinya, sekarang berubah menjadi milik Siau Capetlong. Betapa kejam, betapa besar deritanya, itulah sindiran yang tajam. Simbuk kun berharap semua kejadian ini bukan jadi kenyataan, tapi sekarang ia benar-benar membuktikan bahwa apa yang dilihat, didengar adalah betul dan kenyataan. Belum senja, masih menjelang senja. Angin lalu berhembus, daun-daun pohon melambai-lambai, sepertinya pohon itu juga sedang gegetun. Kenapa Siau Capetlong membeli perkampungan ini? Untuk menunjukkan wibawa atau mau pamer. Hatinya berkeputusan untuk tidak memikirkan atau membayangkan orang macam Siau Capetlong. Ingin rasanya ia menerjang keluar meninggalkan tempat ini, sekejap saja rasanya sudah tidak betah. Pada saat itulah di pekarangan belakang mendadak terjadi ribut-ribut, orang berteriak, ada maling Siau Capetlong adalah maling tulen, bukan saja telah mencuri semua milik mereka, juga mencuri hatinya. Kalau sekarang ada maling mencuri barangnya, itu namanya pantas dan lumrah. Perlahan Simbikun berusaha berdiri lalu beringsut keluar, lewat pintu kecil di samping ia menerobos ke belakang, keadaan di tempat ini jelas ia amat hapal. Belasan lelaki berpakaian serbah hijau berada di pekarangan belakang, ada yang membawa pisau dapur, ada yang membawa pentung, seseorang diketung dan dipukuli. Yang dipukuli adalah lelaki bercambang lebat, rambut kepalanya awut-awutan, pakaiannya lusuh, usianya sekitar tiga puluhan tahun. Si hitam mengacungkan parang di tangannya sambil menggertak, letakkan benda yang kau curi atau kupatahkan sepasang kakimu, dengan kedua tangannya orang itu memeluk benda yang dianggap curian itu, mati pun tak mau dikembalikan, mulutnya menggumam ketakutan, aku bukan maling, barang yang kuambil ini semula memang milikku, suaranya serak, meski gemetar nadanya seperti amat ia kenal. Sekujur badan Simbikun mendadak menjadi gemetar dingin, hampir beku, karena mendadak ia sadar, lelaki berpakaian compang-camping yang dituduh mencuri barang itu bukan lain adalah Lian Siapik adanya. Betulkah dia Lian Siapik dua tahun yang lalu, dia adalah pemuda gagah yang diakui kaum bulim sebagai tokoh punya harapan, jago yang paling dihormati. Dua tahun yang lalu, pemuda yang satu ini paling mengutamakan penampilan, berpakaian perlenteh, rajin dan cakap ganteng. Pakaiannya terbuat dari kain yang paling berkualitas, makan sehat tidurnya nyak, kesehatannya terjaga dengan baik, tiada noktah tak ada noda di badannya, air mukanya selalu memancarkan sinar cemerlang, senyumnya lebar, langkahnya gagah, bicaranya santun, serba lengkap. Mengapa hari ini berubah menjadi orang seperti ini? Dua tahun yang lalu, dia adalah pemuda dan tengkaya yang disegani kalangan atas, pemilik perkampungan dan megah ini. Sekarang berubah menjadi maling. Bisakah terjadi perubahan begitu besar pada seseorang? Begitu menakutkan. Matipun Simbikun tak mau percaya, tidak rela dan tidak mau percaya, tapi kenyataan membuatnya harus percaya. Orang itu betul adalah Lian Siapik. Dia masih mengenal suaranya, mengenal tatapan sorot matanya. Kini sorot matanya sudah berubah seperti binatang yang terluka, diliputi rasa sedih, derita dan putus asa. Padahal bentuk dan tatapan mati seseorang selamanya tidak akan berubah. Mestinya Simbikun pernah bersumpah, selama hidup takkan membiarkan Lian Siapik melihat dirinya lagi, karena ia tidak sudi dan tidak ingin bertemu dengannya, tak tega bertemu dengannya. Dalam sekilas ini, dia sudah melupakan semuanya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, mendadak ia memburu ke sana, menerobos kerumunan orang banyak, memburu ke depan Lian Siapik. Waktu Lian Siapik mengangkat kepala lantas melihatnya. Sekujur badannya seperti mendadak kena sengat listrik menjadi kaku beku, suaranya bergetar, kau, betulkah engkau, mengawasi orang, air mati Simbikun tak kuat ditahan. Mendadak Lian Siapik membalik badan ingin melarikan diri, ternyata gerak-geriknya sudah tak setangkas dahulu, ia tak mampu membobol kerumunan orang banyak. Apalagi Simbikun telah menarik tangannya, menahan dengan setaker kekuatannya. Sekujur badan Lian Siapik menjadi lemas, perasaannya luluh. Selama menjadi suami istri, Simbikun tidak pernah menariknya sekuat itu, tak pernah terbayangkan bahwa orang akan menarik dirinya. Mengawasi muka orang, air mati sendiri tak kuasa ditahannya lagi. Mereka saling pandang, saling bertangisan. Adegan yang tak pernah terduga ini jelas membuat si hitam kaget, tak mengerti dan tak pernah bisa mengerti. Mendadak ia mengacungkan parang di tangan seraya berteriak, mampuskan dulu bocah keparat ini, berani dia mencuri di tempat kita, parang diayun turun, dia betul-betul membacok kepala Lian Siapik. Lian Siapik tidak mampu melawan dan tidak mau melawan, seperti binatang terluka yang jatuh dalam perangkap, terima nasib saja. Tapi pegangan Simbikun entah kenapa seperti memberi semangat dan kekuatan, seketika ia kipatkan lengannya, parang di tangan si hitam disampuknya jatuh, sekali jotos si hitam dipukulnya roboh telentang. Orang banyak menyurut mundur, semua kaget dan heran, entah dari mana datangnya tenaga orang hingga masih kuat melawan. Lian Siapik tidak menghiraukan keberadaan orang banyak, dengan nanar ia mengawasi Simbikun, aku, selama hidup mestinya aku tidak ingin kembali, aku tahu, sahut Simbikun sambil mengangguk. Tapi, tapi ada sebuah benda, amat sayang kalau terbuang, benda yang dipeluk kencang di dadanya itu adalah segulung gambar lukisan. Gambar lukisan biasa, betulkah sedemikian penting bagi dirinya? Simbikun tahu, hanya dia saja yang tahu. Sebab gambar lukisan itu adalah gambar lukisan hasil karyanya. Gambar lukisan pribadinya waktu berpose di depan kaca Lian Siapikela membuang semua harta miliknya, perkampungan warisan leluhurnya pun dijual. Tapi tidak tega meninggalkan gulungan gambar lukisan itu, kenapa? Kepala Simbikun menunduk, air mata membasai baju dan lengannya. Orang-orang berseragam hijau mengawasi mereka dengan kaget dan heran, entah siapa yang mendahului berteriak, aku tahu siapa maling ini. Dia pemilik perkampungan ini yang dahulu, yaitu Lian Siapik, seorang lalu menanggapi dengan nada mengejek, konon Lian Siapik adalah laki-laki gagah yang jantan, mana mungkin menjadi maling, karena dia sudah berubah, sekarang menjadi rudin karena seorang perempuan, apakah perempuan ini yang kau maksud jadi perempuan ini adalah Simbikun? Tanya jawab orang-orang itu bagai goda mengetuk sanubari Lian Siapik dan Simbikun. Sekuatnya ia menggereget tak urung sekujur badan bergetar saking sedih dan malu. Lian Siapik tak berani memandangnya, dengan menunduk ia berkata, aku harus pergi, Simbikun manggut-manggut. Aku tak pernah terpikir olehku di sini bisa bertemu lagi dengan kau, kau tak sudi bertemu denganku. Lian Siapik tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Sekarang aku harus pergi, Simbikun menariknya lagi, katanya dengan tatapan tajam, aku juga harus pergi, kau mau membawaku pergi terangkat kepala Lian Siapik, balas menatapnya, sorot matanya menampilkan tanda tanya, dengan penuh emosi ia berkata, aku berubah begini rupa, kau masih ingin ikut aku Simbikun memanggut lagi. Simbikun maklum, Lian Siapik takkan mau mengerti, lantaran keadaannya sekarang begini, mana diarlah aku mengikuti dia pergi. Kalau dia masih Lian Siapik yang dahulu, jangan kata ikut dia, melihatnya saja tidak sudi. Sekarang betapapun ia tidak tega meninggalkannya, tidak tega melihat kondisinya yang serba konyol. Sambil menarik lengan orang ia berkata, kalau mau pergi, marilah kita pergi bersama. Pada saat itulah seorang mendadak menimbrung bicara, tempat ini adalah milik kalian, tak usah kalian pergi, itulah suara siya ucapet long. Suaranya masih lantang, dingin dan tenang. Siapapun pasti tak menduga, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan gejolak hatinya, rasa derita dan haru. Maka bubarlah orang-orang yang berkerumun. Simbikun melihatnya, Lian Siapik juga melihatnya. Melihat seorang yang mematung berdiri di bawah pohon sana. Wajahnya pucat, sorot matanya juga seperti memutih. Ia berdiri mematung, badannya sudah beku. Hanya sekilas Simbikun memandangnya lalu melengos, seperti tidak mengenalnya sama sekali. Lian Siapik justru seperti malu berhadapan dengan orang ini. Kalau orang kelihatan kuat dan tegar, dirinya sebaliknya loyo, rudin dan mengenaskan. Dia berusaha melepas pegangan tangan Simbikun, biarlah aku pergi. Simbikun menggigit bibir, lalu katanya dengan tandas, sudah ku bilang, kalau mau pergi, kita pergi bersama. Aku juga sudah berkata, demikian desis Yaucapit Long, kalian tidak usah pergi. Tempat ini masih tetap milik kalian, dingin suara Simbikun. Awalnya tempat ini memang milik kami, tapi sekarang sudah bukan. Dia tetap tidak berpaling ke arah Yaucapit Long, seperti berusaha mengendalikan perasaan hati. Lalu lanjutnya, kami bukan tokoh juga bukan orang gagah. Kami tidak sudi menerima kebaikan dari orang seperti kalian. Umpama kami harus mampus di tengah jalan, kami takkan tinggal di sini lagi. Ya, hanya kami, kami, kami. Hanya kami berdua takkan berpisah lagi. Kau ini siapa? Kau hanyalah orang luar yang tiada sangkut paut dengan kami. Kami satu patah kata setajam ujung pisau menghunjam ke hulu hati Si Yaucapit Long, dari kata-kata orang ia merasakan firasat putusnya harapan yang ia dambakan. Tiba-tiba ia menyadari banyak persoalan, paling tidak menurut pandangan pribadinya. Bibirnya gemetar, mulut terkancing, ia tidak bicara lagi, tak bisa bicara. Tapi Hang Si Nyo yang berdiri di samping mendadak memburu ke sana, suaranya keras, kalau benar kau ingin pergi bersamanya, aku tidak mengganggumu. Tapi satu hal kau harus mengerti, Simbi kun diam, ia mendengarkan. Dia bukan macam orang yang kau bayangkan selama ini, teriak Hang Si Nyo. Terhadapmu dia tetap, Simbi kun menjengek dingin, aku sudah sangat mengerti orang macam apa dia, tak perlu kau jelaskan kepada aku, tapi kau salah paham terhadapnya, semua persoalan kau salah menilainya, peduli apakah aku salah pengertian terhadapnya. Sekarang sudah tiada urusan denganku, kenapa pakai Hang Si Nyo? Karena hakikatnya tiada hubungan apa-apa antara aku dengan dia, begitu menarik tangan Lian Siapik, mereka terus melangkah pergi dengan langkah lebar, tidak berpaling tapi suaranya masih berkemandang, cepat atau lambat, kapan saja kita akan kembali ke sini, dengan daya upaya dan kemampuan kami, tidak perlu menerima sedekahmu, Lian Siapik mandah dituntun keluar, tapi langkahnya sudah tegap, dadanya terangkat. Dia tahu kapan dia akan pulang ke tempat ini. Apalah yang pernah diinginkan dan akan dikerjakan, selama ini belum pernah gagal. Sekarang Simbi kun sudah kembali ke haribaannya, entah kapan yang pasti bukan hari ini, dia akan menyaksikan siau capit lo roboh di hadapannya. Cuaca sudah mulai gelap. Angin bertiup kencang, hawa terasa makin dingin, dingin menusuk tulang sum-sum. Orang sudah bebar semua. Siau capit loong masih berdiri mematung di bawah pohon. Hang Si Nio sengaja tidak menghampiri, dari kejauhan mengawasinya, pandangannya makin buram. Dia tidak menghampiri karena dalam hati ia maklum, sejak hari ini, sukar bagi dia bisa menghiburnya lagi. Hembusan angin menghamburkan daun-daun kering, berjatuhan dari atas pohon, berserakan di sekitar kaki mereka. Dia membungkuk badan hendak meraih selembar daun, tapi daun kabur ditiup angin. Banyak persoalan di dunia ini, seperti daun kering yang ditiup angin tadi. Mendadak siau capit loong bergelak tertawa, tawa lebar. Hang Si Nio kaget, dengan melongo ia mengawasi. Karena sedih dia menangis atau meraung-raung, keadaan ini masih bisa diterima olehnya. Tapi tawa yang menggila seperti ini, membuat hatinya hancur luluh, seperti daun-daun tohon yang berhamburan tak terhitung banyaknya. Kini di dunia hanya dia seorang yang benar-benar bisa menyelami jiwa siau capit loong, merasakan derita dan luka hatinya, tapi dia juga tahu, siapapun takkan bisa membantu untuk menahan si mbi kun, meski dipaksa sekalipun, karena lian si antik sudah berubah sedemikian rupa, siapapun dia bila manusia normal pasti akan terharu dan kasihan. Saat itu si putih beranjak masuk dengan langkah takut-takut, dengan metel, terbelalak kaget mengawasi siau capit loong. Belum pernah dia mendengar dan melihat orang tertawa seperti itu, mukanya yang putih makin putih saking takut dan ngerinya. Diam-diam Hang Si Nyo menyeka air mata, ingin rasanya maju mendekat, berusaha menghentikan loroh tawa siau capit loong. Tiap manusia entah senang atau sedih, tertawa atau menangis ada kelp pelampiasannya, melampiaskan rasa senang atau sedih, tidak jarang mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Siapa tahu loroh tawa siau capit loong mendadak berhenti, begitu mendadak berhenti seperti mendadaknya ia bergelap tertawa. Si putih menarik napas lega, sambil membungkuk hormat ia berkata, Cuan, di luar ada orang mohon bertemu, memangnya siapa orangnya yang tahu kalau siau capit loong saat ini berada di sini? Bagaimana bisa tahu kalau dia sudah kemari? Untuk keperluan apa mencarinya? Semua ini merupakan persoalan yang bisa mengundang rasa curiga, tapi tanpa pikir siau capit loong berkata sambil mengulap tangan, suruh dia masuk, seorang dikala berduka, penampilan yang tidak perlu diragukan lagi adalah menangis atau tertawa, bukanlah emosi, tapi hati yang deku. Demikian kondisi siau capit loong sekarang, berdiri di bawah pohon, layaknya patung batu yang tak bisa bergerak. Dari tempatnya berdiri yang berjarak belasan langkah. Hong si niu mengawasinya, sorot matanya memantulkan perasaan yang penuh perhatian dan khawatir, ia tahu harus berusaha membangkitkan kembali semangat dan gairah hidup siau capit loong, tapi tak terpikir olehnya dengan care apa dan bagaimana ia harus mulai bekerja, pukulan lahir batin seberat ini memang tak mudah diterima dan dirasakan oleh siapapun. Kalau siau capit loong tak mampu mengatasi, mengendalikan diri, ibaratnya ia akan terjeblos ke jurang nista, ke lumpur yang dalam. Hong si niu tak berani membayangkan apa yang bakal terjadi padanya. Dia melihat keadaan lian siapik yang begitu mengenaskan. Dia juga tahu keadaan siau capit loong bisa menjadi lebih mengenaskan, lebih menakutkan. Dari pekarangan luas seorang sedang berjalan masuk, seorang pemuda yang kelihatan tahu sopan santun, tata krama dan jujur, dilihat dari wajah dan penampilannya, boleh dibilang masih anak-anak. Perayawakannya tidak tinggi, kaki tangannya tumbuh normal, hanya mungkin belum akil balik, mimiknya masih kelihatan seperti anak kecil. Tapi sepasang matanya menampilkan sorot tajam, membayangkan jiwanya yang telengas. Setelah dekat, melihat keadaan siau capit loong, sedikitpun ia tidak terpengaruh oleh suasana yang bagi orang lain tidak menyenangkan, tiada heran, kaget atau bingung di perasaannya, namun dengan sopan ia memberi hormat. Katanya, Chai Hei mendapat perintah datang kemari menghadap siau cheng cu, wajah siau capit loong mendadak berkerut-merut, bentaknya beringas, aku bukan pemilik tempat ini, bukan siau cheng cu. Aku adalah siau capit loong, perampok besar yang suka membunuh orang, ternyata pemuda itu tetap berdiri tenang, tidak berubah sikap, mimiknya juga tetap tenang. Setelah siau capit loong habis bicara, baru dia membungkuk melanjutkan kata-katanya, Chai Hei membawa sepucuk surat, diperintah untuk menyerahkan langsung kepada siau tai hiap. Silakan terima, setelah dibaca aku menunggu jawabannya, undangannya ternyata berwarna putih mirip pemberitawan berkabung dari keluarga yang lagi berduka cerita. Syukur kondisi siau capit loong makin membaik, akhirnya tenang dan tenteram, tapi kondisi sebenarnya belum membaik seperti sedia kala. Perlahan ia mengulur tangan menerima undangan, membuka lalu membaca dengan pandangan kosong. Mendadak wajah yang mendekati beku itu menampilkan perubahan luar biasa, demikian pula sorot matanya yang semula kosong, kini memancarkan cahaya. Undangan itu ibarat sebatang jarum, orang yang sudah mendekati beku perasaannya, memang perlu dihujam dengan tusukan jarum yang keras dan kuat, supaya orang yang lekas sadar. Bola matahang si Nyo ikut bersinar, tak tahan ia bertanya, atas nama siapa undangan itu, ada tujuh orang, sahut siau capit loong. Tujuh orang hang si Nyo mengerut alis. Siau capit loong manggut-manggut, orang pertama adalah hai cialang, hai cialang, ikan gegares manusia. Ada saja manusia memakai nama yang menakutkan itu. Ternyata hang si Nyo pernah mendengar nama ini, dengan berjingkat ia bertanya, hei siang soa ong maksudmu siau capit loong manggut-manggut? Kecuali hei siang soa ong, siapa yang bisa menggunakan nama he cialang? Huh, hang si Nyo menghembuskan napas dari mulut, lalu enam orang lainnya siapa? Kim Puset, Ho Aji Giyok, Kim Kiong Gin Hoan Jan Houtu, Tui Huncoh Gwa Tui Siang Biao Le Cheng Hong, Hamuan Sam Kout, Hamuan Sam Seng dan Jin Siang Jin, kembali hang si Nyo menghembuskan angin dari mulutnya. Ternyata semua musuh-musuh bebuyutan siau capit loong bergabung menjadi satu. Mereka bersatu, untuk apa mengundangmu sengaja menyediakan arak paling baik 180 guci, mengharap tuan datang ikut menikmati, demikian seru siau capit loong seperti membacakan undangannya, lebih jauh suaranya berkumandang pula, arak bagus memabukan orang, kalau tuan datang pasti mabuk, kalau tuan takut mabuk, tidak datang juga tak apalah, jelas kau tidak takut mabuk, aku juga tidak takut mati, siau capit loong menyeringai tawar. Hang si Nyo mengerti apa yang dimaksud, mungkin undangan itu awalnya mau ditulis begini, cuan datang pasti mampus, kalau takut mampus, tak usah datang, lalu dengan menghela napas yang melanjutkan, makanya kau harus memenuhi undangan itu, ya, harus datang, 180 guci arak itu mungkin adalah 180 jebakan yang menunggumu. Aku tahu, kau tetap akan pergi, tetap harus pergi, tegas dan lugas jawabannya. Kapan undangan itu? Besok malam, di mana kalau soal oong mengundang tamu, tentu di atas kapalnya, di mana letak kapalnya, siau capit loong tidak langsung menjawab, tapi berputar ke arah pemuda itu, tanyanya, kapalnya ada di mana pemuda itu membungkuk hormat. Katanya, kalau siau tai hiap memenuhi undangan, besok pagi gai hei akan datang menjemput dengan kereta, baiklah, siapkan keretanya, pemuda itu membungkuk lagi seperti siap akan pergi, mendadak berkata pula, chai hei, datang bukan datang seorang diri, oh, bersama siapa masih ada dua orang, sepanjang jalan ini dia berada di belakangku, tapi mereka tidak seiring denganku, siapa kedua orang itu tidak tahu. Aku juga tidak melihat mereka, kalau kau tidak melihat mereka, dari mana kau tahu di belakangmu ada orang chai hei merasakan mereka menguntit di belakangku, apa yang kau rasakan hawa membunuh, kata pemuda itu kalem, sepanjang jalan kedua ciampu itu menguntit di belakang, ibarat dua ujung pedang tajam mengincar pwek hiap di punggungku, bila senjata tajam terlolos dari sarungnya, seringkali mengeluarkan hawa membunuh, tidak banyak orang yang bisa merasakan adanya hawa membunuh itu. Padahal pemuda ini kelihatannya masih bocah, masih anak-anak. Siao Kepet Long menatapnya lekat-lekat, mendadak ia bertanya, kau murid siapa guruku si hai, hai cialang pemuda itu mengangguk, wajahnya tetap tenang, tidak khawatir atau takut karena ia menyebut nama gurunya yang aneh dan menakutkan. Kau sendiri siapa namamu tanya Siao Kepet Long. Ragu-ragu sejenak, akhirnya pemuda itu menjawab dengan suara lirih, cai he juga si Siao, Siao apa baru sekarang wajahnya menampilkan perasaan tidak tenang, apakah namanya lebih aneh dibanding hi cialang? Atau lebih menakutkan? Siao apa Siao Kepet Long menegas, kelihatannya ia mulai tertarik karena melihat mimik mukanya yang tidak tenang, hatinya tertarik. Bimbang sesaat, pemuda itu menundukan kepala baru bersuara lirih, Siao Cap Jilong, Siao Kep Jilong. Pemuda itu bernama Siao Kep Jilong. Siao Kepet Long tertawa, tertawa lebar. Namaku tidak menggelikan bukan tanya pemuda itu. Oh, ya Siao Kepet Long bersuara dalam mulut. Menurut apa yang cai he tahu, di kalangan Kangong, yang bernama Siao Kep Jilong sedikitnya ada empat orang, Siao Kepet Long menahan geli, tanyanya, adakah yang bernama Siao Kepet Long ada? Sahut pemuda itu, Siao Kepet Long ada dua orang. Yang pertama bernama Buceng Siao Kepet Long, pemuda itu menjelaskan dengan tersenyum lebar, karena hal ini jelas menarik perhatian banyak orang, kecuali Cap Sao Long, di Kangong masih ada Siao Sulong, Siao Jit Long, Siao Kew Long dan Siao Cap Long, X.V. Anging Lok Liu Siao Kepet Long tertawa, aku ini anak sebatang kara, sekarang tiba-tiba punya banyak saudara, rasanya patut dibuat senang. Pemuda itu berkata, seorang setelah terkenal, tak heran kalau dibuat risau oleh urusan tetek bengek, jadi kau tidak ingin ternama pemuda itu tertawa, ternama memang merisaukan, kurasa daripada tak punya apa-apa yang mending punya nama, dengan tersenyum lebar ia memberi hormat. Lalu putar badan melangkah pergi dengan riang gembira. Mengawasi bayangan orang, Hang Si Nyo menghela nafas perlahan, kulihat bocah ini kelak bisa jadi orang terkenal, sorot metis Yau Kepet Long masih membayangkan perasaan sepi dan kosong, suaranya tawar saja, kurasa demikian, yang penting dia bisa berumur panjang, aku justru ingin tahu. Demikian ujar Hang Si Nyo, apakah di Kango Wada Hang Gow Nyo, Hang Toa Nyo, Hang Sam Nyo, Hang Lak Nyo atau Hang Jit Nyo, kurasa tidak lama lagi, Hang Si Nyo cekikikan geli, aku hanya mengharap mereka tidak menjadi gila karena Hang, angin, kali ini ia tertawa benar-benar, tertawa tulus karena kondisi enak, perasaan pun terhibur. Karena ia melihat keadaan Yau Kepet Long sudah membaik. Ada sementara orang dalam keadaan yang paling bahaya, malah bisa mengendalikan diri sehingga hati tenang pikiran mantap. Yau Kepet Long adalah orang demikian. Tapi mengingat bahaya pertemuan besok malam, diam-diam jantung Hang Si Nyo berdetak sekeras tambur di talu. Pada saat itulah si putih masuk sambil membungkuk hormat. Tuan, di luar ada lagi orang ingin bertemu, suruh mereka masuk, sahut si Yau Kepet Long, si putih ragu-ragu, mereka tidak mau masuk, kenapa mereka minta Cheng Chu keluar sendiri menyambut, angkuh benar tamu yang satu ini. Si Yau Kepet Long berpaling mengawasi Hang Si Nyo. Hang Si Nyo berkata, kurasa dua ujung pedang yang mengancam punggung cap jilang itu sudah datang, aku justru ingin tahu macam apa pedang mereka, sebetulnya tak perlu ia mengajukan pertanyaan, karena segera ia akan memperoleh jawabannya. Jelas Gaman itu adalah pedang runcing lagi tajam yang dapat digunakan membunuh orang, kalau bukan, tak mungkin mengeluarkan hawa membunuh. Ternyata tiada pedang tapi ada orang. Hawa membunuh yang dimaksud ternyata keluar dari badan dua orang, dua orang yang mirip dua batang pedang runcing. Tokoh bulim yang kosen memandang jiwa manusia sebagai rumput alang-alang. Mereka memang bisa mengeluarkan hawa membunuh. Mereka berperawakan tinggi kurus, jubah yang membungkus tubuh mereka amat perlentir dengan warna yang menyolok. Warna jubah mereka hijau dan merah. Yang merah mirip warna bunga sakura, yang hijau mirip daun pisang. Sikap mereka kelihatan amat kelelahan, rambut beruban menandakan bahwa usia tidak muda lagi, tapi pinggangnya masih tegak, sorot meti mereka memancarkan cahaya garang, seperti mati serigala yang kelaparan. Melihat kedua orang ini, diam-diam Hang Sinyo menyurut mundur hendak minggat. Tapi sudah tidak keburu lagi. Dia kenal siapa kedua orang ini, ia pernah membawa simbikun yang ditawan kedua orang ini dan menipunya masuk ke sebuah rumah yang bisa berjalan. Kedua orang itu jelas takkan mungkin melupakan dirinya, sekilas pandang, sorot meti mereka beralih ke arah Siau Capetlong. Siau Capetlong tersenyum mewah, dua tahun berpisah, tak nyana penampilan kalian masih tampak gagah dan bersemangat. Hektometer, kakek jubah merah berdehem dalam mulut. Huh, kakek jubah hijau mendengus dari hidung. Wajah mereka kaku, suaranya juga dingin. Melihat kedua kakek ini, bayangan Siau Capetlong lantas terbang ke Anousan Cheng yang misterius dan menakutkan itu. Karena segala sesuatu yang terjadi di perkampungan itu bukan saja misterius, juga amat menakutkan. Selama hidup pasti takkan pernah dilupakannya. Terutama pertandingan adu catur melawan kakek jubah hijau itu, ia sudah mengerahkan segala kemampuan, bakatnya, pertarungan itu tidak memakai senjata, tapi justru amat melelahkan. Sampai sekarang Siau Capetlong tidak pernah melupakan betapa tegang pertarungan waktu itu. Tak tahan ia bertanya, apakah kalian masih bermain catur tidak? Sahut kakek jubah merah. Kakek jubah hijau berkata dingin, karena dua tahun ini, kami sibuk mencari jejakmu, Siau Capetlong tertawa getir, Aku tahu, ia tahu selama dua tahun ini simbikun berada bersama mereka. Kau tahu tapi tidak mau keluar menemui kami? Tanya kakek jubah merah. Kakek jubah hijau menjengek, mungkin karena kau mengira dirimu jempolan, tokoh besar mana sudi bertemu dengan kami, aku yakin, kalian pasti tahu bahwa aku tidak punya maksud demikian, yang pasti kami dengar belakangan ini kau adalah tokoh luar biasa yang selalu dipergunjingkan orang banyak, konon kau sudah diagulkan sebagai jago nomor satu di jagad, kekayaanmu katanya juga menjagoi kolong langit, tapi kami masih tak mengira, bukasan ceng ini pun sudah kau beli, keluarga ini bubar lantaran dirimu, kau malah membeli perkampungannya, demi dirimu simbikun meninggalkan keluarga, berpisah dengan suami, jadi gelandangan di luar, sekarang kau justru punya gendak baru, tentu kau sudah tahu. Barusan kami bertemu dengannya, dia begitu kagum dan memujamu, sampai ia tak mau bertemu lagi dengan kau, tokoh besar segagah ini, kami dua orang tua Rudin, sungguh tak berani berjajar denganmu, kedatangan kami berdua hari ini, adalah ingin memberitahu kepadamu, bahwa hubungan kita mulai saat ini putus, mulai hari ini kami tidak akan mengenalmu lagi, dua kakek ini mengoceh sendiri, makin bicara makin cepat, makin emosi, orang lain tidak diberi kesempatan menimbrung bicara. Terpaksa siau capitlong hanya diam mendengarkan, karena dia tidak sempat menimbrung bicara. Kakek Jubah Merah berkata lagi, kecuali itu, kedatangan kami kali ini ada persoalan yang ingin kami bicarakan denganmu, kakek Jubah Hijau berkata, kami akan membawa seseorang pergi, sorot metu kedua kakek serempak beralih ke arah Hang Siniu. Tak tahan Hang Siniu bergidik mundur, tersenyum dipaksakan, kalian hendak membawa aku ya, heto meter tak tahan siau capitlong bertanya, untuk apa kalian membawanya pergi, selama hidup kami berdua belum pernah ditipu orang, cewek ini justru membohongi kami berdua, tentu kau pernah mendengar tentang hal itu, tapi perkara lain mungkin belum pernah kau dengar, perkara apa tanya siau capitlong. Kalian tahu siapa kami berdua tanya kakek Jubah Merah. Kau tentu sudah tahu, tapi kami inginkah sebutkan nama kami, siau capitlong menghela nafas, Ang Ing Lok Liu, Tian Gwe Aset Ji Yu, Xiang Kiam Hapit, Tian Hi Bute, maksudnya, Sakura Merah dan Liu Hijau, pembunuh lihai dari luar dunia, sepasang pedang bersatu padu, tiada tandingan di kolong langit. Betul, akulah Li Ang Ing, aku adalah N.Y.O. Lok Liu, peduli siapa dia, berani membohongi Ang Ing Lok Liu, dia harus mampus, tentang pantangan ini, yakin kau juga pernah mendengar, aku tidak pernah mendengar, sahut siau capitlong. Sekarang kau sudah mendengar, maka kau tentu tahu, cewek ini harus mampus hari ini, aku tetap tidak tahu, kau tidak tahu dilihat keadaannya sekarang, yakin dia tidak akan mati dalam waktu singkat ini, kau tidak percaya dia bakal mati, aku tidak percaya, care bagaimana baru kau mau percaya, terserah bagaimana, yang pasti aku tidak percaya, selama aku masih hidup, aku tidak percaya, kalau kau mampus, kalau aku mampus, segala persoalan tentu percaya. Tapi dalam waktu singkat ini, yakin aku juga belum mati, bagus, seru kakek jubah merah, bagus sekali, memang sudah beberapa tahun, kita tidak pernah bertarung, tapi care membunuh orang kami belum lupa, betul umpama ingin dilupakan juga, tak mungkin bisa lupa, dengus ya ucapet long. Tadi sudah ku jelaskan, hubungan kita dengan kau sudah putus, selama hidup entah berapa jiwa, yang terbunuh di tangan kami, hari ini membunuh lagi satu, tidak terhitung banyak, ya, aku maklum, sahut si ucapet long. Apalagi yang kau tahu, tanya kakek jubah merah. Pembunuh luar dunia, membunuh orang seperti anjing, sepasang pedang bersatu padu, tiada yang ketinggalan hidup, setelah tahu belum juga kau segera mingkat, si ucapet long tertawa getir, selama hidupku, berapa banyak orang yang kubunuh, hari ini bertambah dua, tidak terhitung lebih banyak, bagus sekali, di mana angin menghembus, hawa membunuh makin tebal. Sejak tadi Hang Si Nyo menatap, si ucapet long dengan pandangan terharu, diliputi rasa terima kasih. Belum pernah terpikir dalam benaknya, si ucapet long mau mengadu jiwa demi membela dirinya, relamati demi keselamatan dirinya. Mana pedang kalian tanya si ucapet long? Ang ing lo kliu, pedang di antara intinya, pedang di antara intinya, tajamnya menusuk jantung, mendadak dua kakek ini membalik badan, entah dari mana, tangan mereka tahu-tahu sudah memegang sebilah pedang yang memancarkan cahaya gemerdek. Pedang panjang tujuh dim, begitu pedang berada di tangan, hawa pedang memancar berkembang melebar. Kedua pedang itu memang pedang intinya pedang, tajamnan kemilau menggiriskan lawan. Dua pedang ini menakutkan bukan lantaran ketajamannya, walau batang pedang pendek, namun hawa pedang menggiriskan, sepuluh tombak di sekitar gelanggang diliputi hawa pedang. Xiao Capet Long merasakan adanya arus dingin yang mendesak dirinya, hawa pedang nan tajam seperti hendak mengiris daging dada, menusuk ke hulu hati. Dengan kedua jari tangan li angin memegang gagang pedang yang panjangnya dua dim, katanya dingin. Keluarkan golokmu, aku tidak pakai golok, sahut Xiao Capet Long. Kenapa bentak li angin beringas? Aku tidak ingin membunuh orang, sahut Xiao Capet Long. Dia tidak ingin membunuh, ia bukan orang bodoh. Satu dim lebih pendek, satu dim lebih bahaya, kedua pedang mereka panjangnya hanya tujuh dim, terhitung pedang paling pendek di dunia. Pedang yang paling pendek pasti adalah gaman yang paling berbahaya. Xiao Capet Long tahu betul akan hal ini, maka ia tidak akan menghadapi pendek dengan pendek, bahaya diatasi dengan bahaya, sebab ia tidak yakin golok jagalnya dapat menghadapi gabungan kedua pedang pendek lawan. Maklum kedua pedang pendek itu sudah membunuh orang tak terhitung banyaknya, hawa membunuh yang bisa disalurkan sungguh dasyat luar biasa, apalagi kedua pedang hebat itu berada di tangan kedua tokoh silat yang luar biasa. Li Anging menatap tajam, suaranya dingin, tak pakai golok, lalu kau menggunakan apa? Xiao Capet Long tertawa, pakai apa saja boleh, kalian tidak menentukan aku harus melawan pakai golok, bukan mendadak tubuh. Xiao Capet Long mencelak mumbul, berjumpalitan di udara, dengan enteng ia mencabut sebatang belandari yang melintang di atas pintu. Kayu palang sepanjang setombak dua kaki. Sejak tadi ia sudah mengincar palang kayu ini. Dengan panjang menghadapi pendek, dengan kekuatan mengatasi bahaya. Bercahaya bola mat celi Anging, sekarang aku tahu, kenapa sampai sekarang kau masih tetap hidup, orang ini memang tidak bodoh, jengek si jubah hijau. Orang pintar juga banyak yang telah kita bunuh. Sebelum si jubah hijau menjawab, Xiao Capet Long menyeletuk lebih dulu, makanya, membunuh satu lagi juga tidak jadi soal. Bukan aku protes teriak, Hang Si Nyo mendadak. Langsung ia memburu ke depan Xiao Capet Long, aku tahu kau punya maksud baik terhadapku, itu sudah cukup, biar aku ikut mereka, tapi sayang aku tidak kera, seru Xiao Capet Long. Pentung di tangannya mendadak menjungkit, badan Hang Si Nyo mendadak terbang mumbul ke udara. Tahu-tahu Hang Si Nyo merasa dirinya terlempar tinggi di udara, sekujur badan menjadi kaku, dengan enteng badannya jatuh di payon rumah sebelah sana, rebah diam tak bergerak. Di atas pasti semilir, kau boleh istirahat di atas sejenak, bila aku mati, tolong rawatlah jenazahku, saking gemasnya, gigi Hang Si Nyo menggeregap namun tak mampu bicara tanpa menghiraukan keadaannya di atas, Xiao Capet Long berputar menghadapi Ang Ing Lok Liu, katanya, Pek Tiong Siang Hiap Aoyang Heng Teh, namanya tidak setenar kalian, namun kebesaran nama keluarganya amat berbobot. Tentu kalian pernah mendengar nama mereka, maksudimu anak murid keluarga Aoyang Li Ang Ing menjengek. Xiao Capet Long memanggut, seperti juga kalian, setiap bertarung dengan orang, berapapun jumlah musuh, mereka selalu maju bersama, berderbah, dan peran Iyeo Lok Liu, memangnya kami berdua kau samakan dengan anak-anak tidak diuntung itu, waktu aku bergebrak melawan mereka, hanya tiga jurus. Sebelum bertanding sudah ku tandaskan, tiga jurus aku tidak menang, anggaplah aku yang kalah, lalu berapa jurus kau akan melawan kami berdua jengek Li Ang Ing. Sama, tiga jurus saja, semasa Ang Ing Lok Liu malang melintang di Kang Ho dulu, mungkin Xiao Capet Long belum lagi lahir. Sekarang dia berani melawan mereka bertarung hanya dalam tiga jurus. Jika Hang Si Nyo bisa bergerak, pasti sudah berjingkrak. Umpama Xiao Ye Au Hao hidup kembali, yakin takkan berani temerang akan melawan kedua musuh bangkotan ini hanya dalam tiga jurus. Padahal bertahan tiga jurus saja sukar sekali, umpama tidak terkalahkan sudah mending. Dari tempatnya berbaring, Hang Si Nyo mengawasi Xiao Capet Long, ia mengira pemuda ini sudah menjadi gila. Nyo Alok Liu juga mengawasi Xiao Capet Long, ternyata bukan saja tidak menjadi marah, sikap mereka malah menjadi tenang. Li Ang Ing berkata dingin. Pedang kami panjangnya tujuh dim, pentungmu panjang satu tombak setengah, Nyo Alok Liu berkata, dengan panjang kau menggempur pendek, dengan kekuatan mengatasi bahaya, kau kira kami berdua tak mampu mendekati tubuhmu, kau kira umpama diri sendiri tidak mampu menang, juga bisa bertahan tidak terkalahkan, maka dengan pancinganmu ini kau hendak mengobarkan amarah kami, kau berani melawan dalam tiga jurus. Padahal dengan kedudukan dan tingkatan kami berdua, takkan mungkin kau melawan lebih satu jurus lagi, kau kira dalam tiga jurus kami berdua pasti tak mampu mengalahkan engkau, tapi kau jelas salah, Siao Capit Long menunggu dengan sabar, menunggu mereka mengoceh. Nyo Alok Liu bertanya, apakah kau tidak tahu bila seorang melatih ilmu pedang dan sudah mencapai puncak kedik dayaannya, dengan hawa pedang mengendalikan pedang, dapat membunuh musuh dalam jarak seratus langkah. Mengendalikan pedang dengan tenaga hawa. Bukan saja berubah air muka Siao Capit Long, kuduknya juga mengkirik. Ilmu pedang setingkat itu sudah lama lenyap dari kangau, namun tokoh silat manapun berkesimpulan, cerita itu hanya dongeng belaka, hakikatnya belum pernah ada jago silat berhasil mempelajarinya sampai tingkat itu. Apakah gabungan permainan ilmu pedang Anging dan Lok Liu sudah mencapai taraf setinggi itu? Li Anging berkata, banyak orang kangau berpendapat bahwa dengan tenaga hawa murni mengendalikan pedang hanya dongeng belaka. Padahal ilmu pedang semacam itu bukan tidak bisa diyakinkan, hanya saja untuk meyakinkan ilmu pedang setaraf itu, seseorang harus bekerja keras berlatih selama seratus lima puluh tahun, lalu manusia mana yang mampu hidup selama itu, ya, maka kami berdua juga tidak mungkin bisa, katakanlah ada orang bisa hidup mencapai usia seratus lima puluh tahun, sepanjang hidupnya tidak mungkin hanya untuk latihan pedang bukan, makanya kami berdua juga tak berhasil meyakinkan ilmu pedang setaraf itu, lega hati siya ucapet long. Sejak umur tujuh tahun kami mulai latihan, sampai sekarang sudah tujuh puluh empat tahun lamanya, maka sampai sekarang kami baru berhasil meyakinkan dengan hawa murni mengendalikan arus, arus yang terkendali menggerakkan pedang saja, bergetar puluh hati siya ucapet long, dengan hawa murni mengendalikan arus, dengan arus mengendalikan pedang kau tidak mengerti memang siya ucapet long tidak mengerti. Baiklah, boleh ku pertontonkan dulu kepadamu, seru liang ing. Pedang pendek di tangannya mendadak meluncur terbang bagai kilat menyambar, tapi lebih lincah, lebih tangkas dibanding kilat. Cahaya pedang berputar menari di tengah keremangan malam mirip seekor naga dalam cerita dongeng. Dengan cermat siya ucapet long memperhatikan secercah sinar kemilau keluar dari tangan orang, arus kemilau itulah yang menggerakkan dan mengendalikan pedang pendek dengan enteng lewasa dan lincah sekali. Di mana sinar pedang menukik balik, kejap lain pedang pendek sudah kembali ke tangan. Beginilah yang dinamakan hawa murni mengendalikan arus, arus mengendalikan pedang, kau sudah paham siya ucapet long menarik napas dingin, ilmu pedang sehebat itu sungguh belum pernah ia saksikan. Taraf kami hanya dapat mengendalikan arus pedang sejauh tujuh tombak, pedangnya juga pendek sebobot yang kami miliki, kalau tarafnya setingkat lebih tinggi, kami bisa mengendalikan sejauh belasan tombak dengan pedang panjang tiga kaki. Itu baru berhasil pada kelas pertama. Kelas pertama itu pun sudah mampu hawa murni mengendalikan pedang, liang ing menghela napas gegetun, untuk mencapai kelas pertama itu, kami masih butuh waktu sepuluh tahun lagi, karena kelas pertama dengan pedang terbang itu kami belum berhasil, hal ini jelas sangat menguntungkan dirimu, kalau nanti kau pikir dapat mengalahkan dengan keuntungan senjatamu yang lebih panjang, aku yakin kau pasti kalah, kenyataan pedang kami bisa mulur lebih panjang dari pentungmu, gabungan kekuatan kami jelas lebih kuat, hal ini ku kira kau juga maklum, sudah tentu si Yau Capit Long juga tahu, maka ia tidak menyangkal bahwa taraf filmu pedang kedua orang ini sungguh jauh di luar perkiraannya Hang Si. Nio juga menyaksikan permainan sinar pedang yang dikendalikan hawa murni tadi, tanpa sadar sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat dingin. Betapapun ia tidak bisa tinggal diam, mengawasi Si Yau Capit Long mampus di tangan kedua kakek itu demi dirinya. Tapi kondisi sendiri tak mampu bergerak, hanya mendelong jadi penonton, betapa hatinya tak sedih, pilu dan menangis. Si Yau Capit Long akhirnya menarik nafas dalam, katanya tenang, sekarang kalian siap berapa jurus mengalahkan aku tiga jurus, tentu tiga jurus. Sebagai tokoh besar, jelas tidak akan mereka menawarkan satu jurus lebih banyak dari tiga jurus yang ditawarkan Si Yau Capit Long.